Juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, Ciko Hakim menilai ucapan Jokowi mengenai presiden boleh berkampanye memperkuat anggapan masyarakat adanya nepotisme. Menurut Ciko, presiden berkampanye tidak menyalahi aturan dalam undang-undang. Tapi menurut Ciko, keberpihakan presiden terhadap salah satu paslon yang diantaranya adalah putra kandungnya adalah tidak etis. Saya rasa memang secara undang-undang itu diperbolehkan dan presiden pun saya memberikan contoh apabila dia seorang incumbent dan juga dia mencalonkan diri kembali artinya kan dia juga mengampanyakan dirinya sendiri. Artinya yang disampaikan Pak Jokowi memang tidak salah secara undang-undang tetapi tentunya ada semacam etika dan anggapan masyarakat tentang nepotisme dan lain-lain yang tentunya akan semakin kental apabila presiden mengkampanyekan salah satu paslon yang kebetulan di situ ada putra kandungnya.